Ya, saya ingin tunangan dengan Vina, Oma. Apakah salah saya bertunangan dengan Vina? Oma juga kecewa, ternyata cucunya Oma Lilis. Nggak seperti bayangan Oma. Iya, jangan, Vero, jangan dibuat seperti itu. Cucu kamu udah dapat ini, nggak cocok gitu. Nggak cocok! Banyak laki-laki lain dengerin. Nggak cocok! Terima kasih. Apa kabarmu? Kini setelah sekian lama waktu pisahkan kita. Hei, Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untuk ku ingin. Siapa lagi ya? Anak-anak lagi ngajak nongkrong. Tapi sekarang aku nggak bisa. Soalnya aku ada urusan. Urusan itu pun juga aku disuruh Oma. Aku bilang aja sama teman-teman ya kalau aku nggak bisa hari ini. Eh, nggak enak kalau cuma diketik. Langsung voice aja. Maaf ya, teman-teman. Maaf ya, teman-teman. Aku nggak bisa sekarang. Karena aku ada urusan yang harus aku selesaikan. Tapi aku masih belum yakin deh sama hati aku kalau aku dijodohin seperti ini. Kayaknya aku kayak nggak laku-laku gitu kalau dijodohin seperti ini. Padahal sih banyak wanita yang mau mendekati aku. Tapi semuanya nggak ada yang pas. Salah satunya bilang cinta sama aku. Tapi menyimpan laki-laki di dalam rumahnya. Salah satunya juga sering pulang malam. Bersama laki-laki lagi teman-temannya. Dan satunya juga seperti orang yang tidak menghargai orang lain. Termasuk keluarga aku aja nggak dihargai sama dia. Kapan ya aku bisa menemukan wanita yang benar-benar pas untuk aku? Seandainya wanita itu cukup dengan satu laki-laki. Akanku cintai wanita itu dengan hebatnya. Agar laki-laki di luar sana dan perempuan di luar sana iri terhadap dia. Tapi ya namanya wanita. Tidak cukup dengan satu laki-laki. Wanita pikir. Laki-laki lain di hatinya itu buat cadangan. Jadi. Dia tidak memperdulikan. Laki-laki yang sangat mencintai dirinya. Ya itulah namanya wanita. Selalu ada cadangan laki-laki di luar sana. Tapi. Aku akan coba dulu. Mungkin perjodohan kali ini mungkin. Adalah jodoh aku yang sebenarnya. Siapa tahu. Bakal menjadi jodohku seumur hidup. Oma. Oma dimana? Oma. Oma dimana? Beli in meli iphone dong. Masih kecil itu nanti sudah besar. Nanti jurnal satu. Oma belikan handphone. Sekarang belum. Tidak mau. Oma maunya sekarang. Tidak boleh meli. Meli masih kecil. Nanti sudah besar. Oma belikan ya. Tapi oma temen aku. Sudah banyak yang beli iphone. Oma masa iya Meli tidak beli. Jalan kali pasti Oma belikan. Sekarang tidak boleh dulu ya. Nanti kalau sudah jualan satu saja. Oma belikan ya. Oma janji pasti Oma belikan. Jangan khawatir dah Oma tidak mempucu. Pasti tidak belikan. Tapi harus jualan satu. Yang benar Oma. Kalau ini kan Meli akan berusaha. Pasti Oma belikan. Jangan khawatir. Kok juara satu loh ya. Iya Oma pasti. Belajar yang betul. Harus giat. Pasti Oma belikan. Pasti Oma belikan. Oma cucunya sendiri. Pasti Oma janji. Terima kasih Oma. Milihkan seorang wanita yang masih kecil. Mulai belajar masak-masak. Ini yang lihat buku. Jawa kue. Jawa kue. Dan masak apa. Kalau sudah besar. Punya suami enak. Putan. Milih bisa masakan suaminya. Ini Milih lihat-lihat dulu. Besok agak besar enak. Bisa masak. Bisa masakan suaminya. Yang pandai ya. Pinter ya. Yang enak. Cuma ya. Ferry mau kemana? Mau keluar dulu Oma. Eh duduk sini dulu. Oma mau bila. Ada apa Oma? Ada perlu sedikit. Eh duduk sini. Pasti Oma mau jodohin Ferry lagi. Ferry kan sudah besar. Sudah umurnya sudah banyak. Oma juga ingin. Ngendong cucu. Ya tapi Oma Ferry itu gak suka dijodoh-jodohin seperti ini Oma. Oh kapan lagi Ferry? Ferry ya sudah umurnya sudah banyak. Maksud Oma mau tidur sendirian. Mau tidur sama guling ya? Ferry tahu Oma. Maksud Oma itu baik. Tapi jodoh itu bakal datang sendiri Oma. Iya. Ferry kan sudah usaha. Tapi itu terserah yang di atas saja Oma. Kita usaha juga. Iya Oma tapi jangan dipaksa-paksa kayak gini Oma. Ferry gak suka. Ferry kayak orang yang gak laku-laku gitu Oma. Oh anak cucu Oma yang ganteng gini gak laku. Jangan minder Ferry. Pasti boleh jodoh yang terbaik buat Ferry. Ferry bukan minder Oma. Tapi selama Ferry bertemu dengan seorang wanita. Semuanya itu gak ada yang pas ke Ferry. Salah satunya ada yang menyimpan laki-laki di dalam rumahnya. Salah satunya juga tidak menghargai keluarga. Yang sabar, yang sabar, yang sabar. Pasti boleh yang terbaik buat Ferry. Doa, Oma doakan Ferry. Pasti boleh yang terbaik. Ya udah Oma. Ferry mau ngikutin kata Oma. Tapi kali ini aja. Ferry akan datang ke alamat yang Oma kasihkan terhadap Ferry. Tapi kalau Ferry gak sejahtera sama dia. Ferry bakal cari wanita lain. Dicapak dulu Ferry. Pasti sejahtera lah. Doa. Doa yang setia. Yaudah kalau begitu Ferry mau berangkat dulu Oma. Mau kemana? Ya ke alamat Oma yang kasih. Oh ya. Hati-hati ya Ferry ya. Yaudah Oma. Eh Bocil. Ngapain nak kering di situ? Apa sih Kak? Berangkat-berangkat aja deh. Eh pasti ada maunya nih anak ini. Oh apa ini Oma? Meminta. Meminta apa Oma? Sesuatu. Tidak kok. Mas udah janji. Kalau tandai juara satu masih Oma belikan. Belajar. Jangan tahunya minta-minta sama Oma. Dasar anak kecil tahunya minta-minta. Indah ya. Sana cepet cari pasangan. Kota Oma. Ih ikut-ikut anak kecil. Ya Oma jangan pingin. Yaudah. Oma Ferry berangkat dulu Oma. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Silahkan lo sekolah. Halo Fero. Selamat datang. Oh iya. Ayo duduk sini. Silahkan duduk. Iya. Tumben tadi. Kamu datang kok gak ngabari dulu. Iya. Naik apa tadi? Di antar sama sopir. Oh iya. Oh iya. Oh iya Fero. Katanya kamu punya cucu. Mau dijodohin sama cucunya Lilis. Kok dulu ya aku. Aku juga punya cucu loh. Lulusan luar negeri. Iya. Memang aku belum ngabari teman-teman. Juga. Dari belum tak kabari. Kan nunggu berduanya itu cocok dulu. Kalau sudah cocok nanti. Kalau kita mau bikin lamaran atau apa. Baru saya kabari. Oh iya gitu lah Fero. Kalau gitu aku nunggu situ aja kabari. Mama. Fina mau pamit ya. Mau kemana kamu? Mau ke mall. Mau shopping. Haa. Sebentar lagi. Ada cucunya Oma Lilis. Yang lulusan luar negeri itu mau datang ke sini. Haa. Gimana kamu udah mau Oma jodohkan sama dia. Kan coba ditunggu dulu. Jangan ke mall terus. Ayo. Ayo tunggu dulu. Tunggu. Tapi kan Oma itu bisa bilangnya tuh gak mendadak. Gak usah mendadak kayak gitu ngomongnya kan. Lah kamu diam-diam mau ke mall. Sebentar-sebentar ke mall. Lah kapan Oma bisa bilang ke kamu. Ya biasa Oma. Anak muda belanja. Ya tunggu dulu. Sebentar aja. Cucunya Oma Lilis itu mau datang. Lulusan luar negeri loh cucunya Oma Lilis. Apa kamu gak nyesel nanti? Oh iya Oma yang bener. Ya pasti Fina itu nyesel lah Oma. Kalau gak ketemu sama cucunya Oma Lilis. Makanya jangan ke mall dulu. Tunggu sini aja. Ya. Tapi kan Fina gak mungkin. Ganggu Oma nih ngobrol lagi ngomong sama Oma Darti kan. Gak apa-apa ini temennya Oma. Biar datang ke sini. Oma. Oma apa kabar Oma? Baik-baik aja. Oh iya Oma. Kita si Sylvie kok gak diajak sih datang ke sini. Kan biar Fina itu ketemu. Sibuk. Oh masih sibuk dia. Oma kan nganggur. Jadi main-main ke rumahnya. Oma. Oma nih so tau sibuk-sibuk. Sibuk ngapain emangnya Oma si Sylvie. Tanya sama Oma Darti. Tanya sama Oma Darti. Lagi ngapain juga ya Oma. Iya mungkin ke mall. Gak mau diajak. Oma lagi nganggur. Jadi ke rumahnya Oma. Makanya yang mau Oma jodohkan itu kamu. Biar gak keduluan Sylvie. Iya betul juga tuh ya Oma. Makanya. Tapi nanti yang punya cucu di luar Oma kalau aku di jodohin di luar. Iya Oma seneng kalau punya cucu di luar. Yaudah ya Oma. Fina tuh mau nunggu di luar ya. Mau nunggu itu calon tunangan Fina. Iya tapi jangan pergi ya. Di luar situ. Iya Oma. Tapi bentar dulu. Itu ganteng gak sih cucunya Oma Lilis? Ya pasti ganteng lah. Mana mungkin ya kan cucunya Oma Lilis itu jelek. Kalau gak ke luar negeri pasti ganteng juga lulusannya kumlot. Iya. Apa kumlot Oma? Kumlot tuh ya pinter. Masa kamu gak ngerti? Iya aku kan ini Oma lagi kurang. Karena aku lebih kecian Oma. Lagi kurang getek. Makanya belajar kamu. Jangan main terus. Yaudah ya Oma. Ini Fina kapan nunggu kalau masih di sini? Fina mau nungguin di luar. Udah gak sabar nih. Yaudah tunggu di luar ya. Iya. Ditinggal dulu ya Oma. Kasih salam kalau datang ya. Iya 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 Oma. Cucuk kok dibilangi. Ngeyel aja. Anak muda memang gitu sekarang. Kalau cucunya nanti gimana? Iya agak nunggu nurut. Tapi ini tajak kesini gak mau. Masih sibuk anaknya. Oh iya. Kuliah masih ya. Iya. Oh iya. Aku harus kabarin si Ega nih. Oma juga mendadak deh bilangnya. Apa aku udah gak kadung janji tuh sama temen aku? Mana sih kontaknya Ega? Perasaan tadi udah aku safe deh. Ega. Ega. Halo. Iya bang Finn. Aku sudah mau OTW kok. Tenang aja. Tunggu sabar. Eh bentar bentar. Sabar sabar. Hmm kalau ngomong kan suka ngerocos. Bentar dulu. Eh kayaknya kita gak jadi deh ke shopping. Gak jadi deh belanja. Soalnya aku ini kedatangan calon tunangan aku. Apa? Kamu mau tunangan? Sama siapa Fina? Iya iya. Kenapa kamu gak punya pacar? Eh gak punya pacar bukan berarti tuh gak tunangan ya. Kamu tuh terlalu banyak tanya. Pokoknya intinya sekarang aku tuh mau kedatangan calon tunangan aku. Dan pastinya calon tunangan aku ini bukan calon tunangan yang kaleng-kaleng. Udah dijamin pokoknya. Udah aku gak bisa sekarang di cancel. Ya yaudah sih. Kalau memang gak bisa gak apa-apa. Tapi kamu tetap inget ya. Janji kamu buat belanjain. Hah? Malah minta belanja kamu tuh. Gimana sih? Ya kan soalnya kamu sudah janji Fina. Masa iya sih kamu gak mau nempatin janji kamu? Tunggu kan? Iya iya aku nempatin janji aku. Udah ah. Pokoknya aku sekarang lagi mau ketemu sama calon tunangan aku. Bye bye. Gak. Tunggu tunggu tunggu. Fin. Fin fin fin. Halo. Nah apa sih? Dicompetin dulu dong. Iya mau ngomong-ngomong aku. Aku penasaran nih sama calon tunangan kamu. Kayaknya aku ke rumah kamu aja deh gimana. Boleh kan aku penasaran. Ya penasaran-penasaran gak apa-apa kesini aja. Tapi kamu gak mau janji loh. Jangan sampai kamu tuh ketularan naksir. Nanti kalau beneran ya calon tunangan aku tuh udah mapan ganteng. Ya pokoknya udah nilai plus-plus buat aku. Jangan sampai kamu tuh juga tergiur loh ya. Aku gak bakalan rela. Halo Fina. Kamu tau aku kan aku gak mungkin nikom temen aku sendiri. Apalagi punya kamu. Kamu sahabat aku ya kali. Kamu tau kan aku sudah naksir sama siapa. Jadi gak mungkin aku ngambil yang bukan hak aku. Apalagi calon tunangan kamu. Iya iya iya. Gak usah-gak usah bawel cepet aja kesini. Bye. Yaudah. Oke oke oke. Punya temen ya bawel namanya tampun. Ngomong aja ngerocos. Emangnya dia tuh gak bisa belanja sendiri apa? Aku tuh udah kadung janji. Kalau udah janji sama dia. Kalau gak ditepatin tuh ngomong-ngomong. Terus minta belanja-belanja terus. Mea gak tau apa kalau aku ini udah dibatasi wang jajan aku sama Oma. Seandainya ya aku tuh bisa rayu-rayu Oma lagi. Supaya wang jajan aku tuh nanti bisa ditambah. Tapi kayaknya gak mungkin deh. Kan Oma orangnya kayak gitu. Kalau udah keputusannya ayah. Gak bisa tuh diganti A ataupun E. Maksud aku gak bisa tuh diganti huruf B ataupun C. Tapi ya pokoknya kalau uang jajan aku cuma pas-pasan kayak gitu. Belum lagi nanti aku beli makan. Belum nanti juga aku tuh beli baju. Beli sendal. Beli sepatu. Beli tas. Gak bakal cukup tuh satu bulan. Cuma 5 juta kayak gitu. Gimana sih? Aku pokoknya masih cari cara nih. Sudah rapi tinggal nunggu ayang. Mana ya? Kok belum sampe-sampe? Yaudah deh terlalu. Halo yang. Halo sayang. Dari tadi nungguin? Enggak barusan kok. Maaf telat ya sayang. Biasa di jalan macet. Macet? Ada acara apa sih yang? Padahal siang-siang kayak gini. Ada bis mogok sayang di tengah jalan. Oh bis mogok. Terus gak ada yang ini. Kan biasanya kalau kayak gitu ada polisi yang ngarahin. Iya sayang. Kan jalannya itu ditutup. Satu arah itu ditutup sayang. Jadi gantian sayang jalannya. Kan satu arah itu ditutup sayang. Oh maksudnya arus baliknya gitu. Kalau ngomong yang jelas dong sayang. Kan aku kadang suka telmi. Sayang. Ngomong-ngomong kita mau kemana nih? Kita mau diem di sini. Ya enggak sih sayang. Bang jadi gini. Kan rencananya aku mau ngemol tuh sama si Vina temen aku. Iya. Tapi gak jadi sayang. Kenapa sayang? Karena si Vina itu tiba-tiba mau ada calon tunangannya ke rumah dia. Ya jadi aku minta tolong ya sayang. Buat anterin aku ke rumah si Vina. Soalnya aku penasaran sama calon tunangannya. Cuma minta tolong minta dianterin ke rumahnya Vina sayang. Iya. Wah. Jadi tukang ngojek aku ini sayang. Ya bukan tukang ngojek sayang. Kan kamu pacar aku masa iya. Kamu gak mau bantuin aku. Motor aku gak ada dipakai sama mbak. Waduh sayang nih. Lihat penampilan aku. Udah rapi begini. Kirain kamu sama aku itu mau jalan-jalan. Mau healing sayang. Ternyata cuma jadi tukang ngojek. Ya maaf sayang. Besok deh. Besok kita nonton ada film baru sayang. Janji sayang. Janji. Kalau sekarang masa iya sayang gak ada kerjaan. Bukannya tadi malam katanya mau ketemu sama temen bisnis. Sudah diundur sayang. Kenapa diundur? Soalnya hari ini secara mendadak itu kamu mau ketemu sama aku. Ya maaf sih sayang. Tapi sebentar lagi bisa kok ketemu sama rekan bisnis. Kan itu cuan sayang. Cuan-cuan. Gak mood sayang. Aku kira kita mau jalan-jalan sayang. Makanya aku batalin. Ya maaf sayang. Aku mendadak. Yaudah deh. Besok kita nonton ya. Tapi aku gak mau naik motor sayang. Sekarang ini panas matahari lagi terik banget. Nanti aku gosong. Waduh sayang. Padahal enak. Anginnya itu sepoi-sepoi sayang. Sepoi-sepoi. Tapi kalau panas ya aku gak mau sayang. Yaudah ayo anterin aku ke rumah si Vina. Ya ya. Aku kerja enak aja. Aku pakai setelan kayak gini. Ke alamat itu. Otomatis kalau dia mau menerima orang. Laki-laki apa adanya. Dia bakal menerima aku sih. Tapi kalau dia gak mau menerima aku. Dengan setelan aku yang seperti ini. Berarti. Aku berhasil menguji dia. Berarti dia itu tidak pas untuk aku. Karena dia itu tidak mau menerima aku. Apa adanya kayak gini. Kebanyakan kan ya. Wanita zaman sekarang. Melihat orang itu dari segi penampilannya. Yang penampilan aku yang urakan seperti ini. Aku jamin. Dia itu tidak bakal menerima aku. Jadi aku bebas dong. Dari perjodohan ini. Perjodohan yang tidak aku inginkan sama sekali. Tapi demi semua. Demi Oma. Kalau bukan Oma. Aku males nih. Sampai jalan kaki panas-panasan kayak gini. Kalau aku bawa mobil. Otomatis aku diterima oleh dia. Berarti dia itu adalah cewek materialistis. Iya sih. Cewek materialistis. Udah. Alamatnya kayaknya udah di depan di sini. Ini deh. Aku gak akan salah. Hati-hati sayang. Perempatan. Waduh. Eh, lihat dong Mas. Kalau jalan. Hati-hati. Feris, harusnya kita yang ngomong kayak gitu sama kamu. Kalau kamu jalan di pinggir jalan itu jangan di tengah. Tapi di pinggir. Mas. Ya, elah. Kalau jalan itu. Lihat pakai mata tuh. Mas jalan ini hampir ke tengah. Lihat aja. Saya ini jalan pakai motor tuh. Sampai ke tengah, Mas. Gara-gara emas. Kenapa? Lihat-lihat. Enggak. Saya cuma memastikan aja mata kamu juling atau enggak. Wah, Mas. Saya ini sehat. Sehat ya? Bener. Lihat aja posisi aku di mana. Hampir ke tengah. Hampir ke tengah. Kamu punya SIM? Punya. Emangnya kenapa, Mas? Hasil nembak ya? Hasil nembak. Eh, kalau ngomong itu dijaga, Mas. Saya ini umurnya sudah 20 tahun. Siapa yang nanya umurnya? Kamu dapat SIM-nya itu hasil nembak. Bayar gitu. Enggak melalui tes. Melalui tes. Oh, iya? Tes apaan, coba? Semua tes sudah saya lalui, Mas. Dari lingkaran delapan. Oke. Lurus tiba-tiba ngerem. Oke. Sudah semua, Mas. Jadi, Mas. Jangan meremehkan saya. Kalau tentang masalah SIM. Iya, pelan-pelan juga, dong. Sudah emosi saya, Mas. Gara-gara Mas tadi hampir ketabrak oleh saya. Emosi-emosi aja. Tapi enggak usah sampai muncret juga. Tapi diajarin enggak kalau naik motor itu di sebelah kiri. Bukan di kanan. Ini Indonesia, Mas. Bukan luar negeri. Yang ada di sebelah kiri. Kamu enggak melihat apa, Mas? Di sana ada motor. Jadi, saya lewat kanan, Mas. Kalau saya lewat kiri, saya bakalan ketabrak sama motor lain. Terus yang salah siapa, dong? Yang salah itu kamu, Feri. Kok bisa? Aku sih. Ini perempatan, Feri. Kalau kamu mau belok, ya lihat-lihat dulu, dong. Aku jalan kaki. Aku dari sana itu, sama pacar aku, itu sudah pelan-pelan. Tapi kamu tiba-tiba ke tengah jalan kayak gitu jalan. Kamu nih enggak tahu cara tata krama jadi penjalan kaki yang baik, ya? Perlu diajarin. Sudah besar, tapi masih aja kayak gitu. Terus ngapain juga kamu tanya-tanya tentang masalah sim pacar aku? Pacar aku ini, ya, sudah profesional. Simnya sudah punya dari A sampai Z. Ega, ega. Kalau kamu mau belahin pacar kamu, yang bener juga, dong. Pacar kamu udah salah. Jalan di kanan-jalan, bukan di kiri. Sedangkan aku ada di kanan-jalan, di pinggir juga. Aku dibilang ke tengah, kan aku pastiin dia itu punya sim, gak? Matanya juling, gak? Eh, jaga ya omongan kamu. Omongan apa? Kan bener, kan? Bilang kalau pacar aku gak sempurna, pacar aku ini sempurna banget. Kamu kalah. Jadi penampilan aja sudah beda jauh. Apa? Yang gak sempurna itu, mas. Mas berpenampilan seperti orang miskin. Sedangkan saya naik motor, mas. Penampilan saya rapi. Di rumah ada mobil, mas. Jadi yang gak sehat, jadi yang miskin, di sini itu, mas. Gak usah ngerendahin saya di depan pacar saya. Ya, maka dari itu, mas. Mas itu kalau udah salah, aku salah aja. Gak usah, aku benar. Gengsi ya, di depan pacarnya ya. Mau ngakuin kesalahannya ya. Sayang, pinter nih, sayang. Pinter nyari kesalahan orang, sayang. Hmm, yaitu. Udah lah, sayang. Mending sayang itu sekarang telpon bawahan sayang, terus bilang biar dikasih pelajaran tuh. Kamu mau gak kayak SMA gitu kemarin? Mau kayak waktu SMA lagi? Mau dikucilin lagi? Kamu gak usah so-so anda jadi orang. Hidup masih belum bener kayak gitu. Temen kamu, sayang? Iya, waktu SMA. Wah, pantas aja. Bentar, sayang. Udah lah, sayang. Mending bilang sama bawahan kamu, biar bisa kasih pelajaran sama orang ini. Foto, sayang. Cepetan. Sudah, sayang. Tenang saja, sayang. Selagi pacar kamu ini masih punya banyak uang, pria kayak gini, kecil, sayang. Hmm, iya dong. Lu udah tinggalin aja. Bye. Awas, lain kali jalan itu di pinggir. Jalan di tengah. Lain kali itu, kalau mau punya SIM itu ikut tes. Padahal mereka yang salah. Kok aku yang dimarah-marahin? Kok aku juga yang disalah-salahin? Emang dunia ini sungguh terbalik ya. Aneh ya orang-orang itu. Sudahlah. Udah jam berapa ini? Gara-gara mereka nih. Perjalanan aku terhambat. Tolong aku izinkan masuk. Karena aku mau bertemu dengan calon istriku. Bapakku yang ganteng, penjaga rumah calon istriku, yang tatuan, yang pastinya dilihat keren, pastinya kumisnya terlihat keren. Terlihat jenggotnya itu lebih menampakkan seorang lelaki yang berwibawah. Bapak kesini mencari Bu Fina. Iya mas. Bu Fina ada di dalam pak. Ada? Ada pak. Udah. Mandi? Siapa pak? Bu Fina. Sudah pak, sudah mandi pak. Ya pastilah. Karena dia mau ketemu dengan calon suaminya. Harum pak. Atasnya harumnya beda-beda pak. Iya. Pak, berapa yang dipakai sama Bu Fina itu pak? Non alkohol. Non alkohol. Harum. Enak aja isi ulang. Beli lah. Ori. Ori sini. Beli aslinya orinya. Gak usah diisi ulang. Gak baik. Kok kayaknya aku denger suaranya Vero ya? Masa mungkin si Vero ada di sini? Nah. Kita kan udah ada di depan. Aduh. Kauat nih. Ngerti kamu? Ngerti pak. Makanya jangan main-main. Silahkan masuk pak. Jangan masuk dulu ya. Maksudnya apa yang? Aku di sini datang ke rumah kamu dan aku mau minta sama Oma Vero untuk menikahi kamu. Jangan, jangan, jangan. Jangan sekarang, jangan sekarang. Sayang, aku sudah siap sayang. Semua alat perhiasan sudah aku persiapkan demi kamu. Iya. Lalu, ngapain? Masih ditunda-tunda. Ingat sayang. Kalau orang terlalu lama menunda-nunda, itu berakibat fatal. Bagi hubungan kita, biarkan saya membuktikan terhadap Oma Vero. Jangan. Bahwasannya. Nih. Calon suami kamu, udah siap pengen bersamamu. Jangan keras-keras. Jangan keras-keras. Oh, udah, gak peduli. Loh, nanti gimana kalau Oma aku tuh denger? Gak apa-apa. Biarin. Jangankan cuma kamu yang dirayu, sayang. Oma Vero pun, pasti bakal aku rayu. Tunduk dia. Dia tahu. Oma tahu. Bahwasannya aku cinta. Cinta mati. Tapi masalahnya ini beda ya. Kamu tuh gak tahu aja kalau bener lagi calon-calonan aku yang disuruh Oma itu mau datang ke sini. Positif, batalin. Apanya yang batalin harus dilihat dulu. Kamu minta batalin-batalin, aku masih belum ketemu sama orangnya. Kamu juga harus tahu dong. Ya, tapi aku tuh gak mungkin ya. Ya, tapi kalau semisal aku gak ketemu sama dia, kan aku gak menghargai. Kamu juga harus tahu dong. Enak aja ngomong-ngomong kayak gitu ya. Kan, lalu hubungan kita udah berjalan bertahun-tahun. Kamu mau memilih. Ingat, seharusnya yang memilih itu seorang lelaki. Iya. Bukan seorang wanita. Ya, sabar dulu sayang, sabar. Kamu kan masih belum ketemu tuh sama orangnya. Siapa tahu kan orang itu lebih daripada kamu. Kamu juga jangan minder, kita lihat dulu. Udah lah yang terpenting sekarang. Aku tuh masih pacar kamu, ya kan? Lagi pula itu juga. Gak pasti. Yaudah, yuk kita jalan aja. Enggak, aku gak jadi jalan sebelum kamu itu siap menikah dengan aku deh. Iya, iya, pergi dulu ya, pergi dulu. Nanti aku kasih jawaban, nanti aku kasih hadiah deh. Kamu mau apa? Mau jalan tangan baru? Iya. Mau tas baru? Kan kamu biasa sayang kalau jalan-jalan buat tas kecil kayak gitu. Nanti ada juga loh baju kemeja yang baru. Beneran ya, Ang? Iya, atau perlu sayang aku beliin sepatu baru. Kayaknya kamu sepatunya rusak ya. Beli sepatu, beli sepatu. Sana pergi, pergi dulu, pergi dulu. Aku dapat hadiah sepatu, jantangan, dan tas baru. Rahman, mo. Kamu apa-apaan sih sayang? Itu pacar ibu. Diam, gak usah berisik-berisik. Cari lain aja, bu. Kenapa? Pak? Dadah. Tuh kan? Bagus, genteng. Motornya aja bising. Apalagi nanti kalau udah ngomong. Salah. Biasa, udah lah. Kamu diem aja. Biner. Iya, halo, Gak. Kamu sama siapa? Kenalin, ini cowok aku namanya Adi. Oh, ini pacar kamu. Iya, bener, mo. Uy, ganteng banget, Pak. Ya, jelas dong, Mas. Pacarnya Ega harus ganteng, Mas. Kalau gak ganteng, itu bikin malu Ega, Mas. Iya, betul. Kenalin temennya Ega, Fina. Adi, Mbak. Bodyguard-nya ibu Fina. Bodyguard, Mas. Romi. Oh, baik, Mas. Ega, kamu tuh kok gak ngenalin pacar kamu, sih? Ya, aku sengaja. Memang aku gak bilang kalau aku sekarang itu sudah punya pacar. Ya, karena aku mau bikin surprise kamu. Gimana? Aku cocok gak sama pacar aku, Mbak? Cocok, hitam. Sama kamu juga, teman-teman. Kamu juga outfit-nya kalian itu cocok banget. Iya, kebetulan. Kita kapalan gini, sayang. Satu hati, sayang. Oh, iya, sayang. Bentar lagi, aku mau pulang, sayang. Oh, yaudah. Kalau masih ada kerjaan, gak apa-apa, deh. Aku mau di sini dulu, deh, sayang. Iya, sayang. Kan aku lagi sibuk tadi, sayang. Ada kerjaan. Kalau aku itu mau ketemu sama klien. Oh, jadi mau ketemu sama rekan bisnis yang kamu ceritain tadi, sayang? Jadi dong, sayang. Ini kan demi masa depan kita. Yaudah, sayang. Mau pulang, sayang. Yaudah, hati-hati. Permisi, ya, Mbak. Permisi, ya, Mas. Enggak mau mampir dulu. Gak usah, Mbak. Lagi ada kerjaan, lagi sibuk, Mbak. Iya, ya, hati-hati, ya, Mas. Pacar aku tuh orang penting pebisnis dia. Jadi ya, wajarlah sibuk kayak gitu. Emang ya, kalau temen aku ini punya banyak pacar. Yaudah, masuk aja, Mas. Tunangan kamu belum datang, calon maksudnya. Belum. Udah, nanti lagi tunggu aja, tunggu di dalam, yuk. Yaudah, yuk. Kayaknya alamatnya di sini, deh. Iya, betul. Gak salah lagi. Betul di sini alamatnya. Permisi, Pak. Oh, iya, Pak. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya ada keperluan dengan pemilik rumah ini, Mas. Ada kepentingan sama Oma Firo? Iya, juga. Tapi saya di sini mau ketemu sama calon tunangan saya. Oh, jadi, Mas, calon tunangan dari cucunya Oma Firo? Iya, betul. Boleh saya masuk? Silahkan, Pak. Bukan... Dia itu orangnya? Iya, betul, dia, Pak. Beliau adalah cucu dari Oma Firo. Makasih, ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngapain ke sini, Fer? Aku ada kepentingan di sini. Jangan bilang kamu adalah cucunya Oma Firo. Cucu Oma... Eh, kamu kalau Oma Firo jangan nasir jeplak, ya. Aku di sini cucunya Oma Firo. Kenapa? Oh, jadi kamu cucunya Oma Firo. Kenalin. Aku calon tunangan kamu. Hah? Kamu... Kamu masih waras, kan, Fer? Kamu ini apa-apaan sih? Mau tunangan-tunangan sama temen aku. Si Vina ini, dia itu orang kaya, orang terkenal di kampung ini. Terus? Ya, kamu namain. Emang nyatanya aku calon tunangan si Vina? Kamu kalau ngantuk, tidur. Jangan ngelantur kaya gitu. Udah deh, mending kamu pulang sekarang. Bentar, bentar, bentar. Kamu kenal lega sama dia? Kenal gimana, coba? Dia ini temen SMA aku dulu. Orangnya terkenal cukup. Orang nggak punya. Apa yang kamu mau? Aku denger lho apa yang kamu omongin. Ya, yaudah, meskipun kamu dengerkan buktinya. Faktanya memang seperti itu, kan. Terus, memang faktanya juga. Aku adalah tunangan si Vina. Enggak. Aku bantai ya, mahan kamu. Kenapa harus dibantai? Ya, aku harus tahu dulu dong. Kamu itu ngamung aku atau emang kamu itu udah ngomong secara fakta. Kamu bilang kalau kamu dicinat. Ada apa ini kok rame-rame? Oh, Oma-Oma Firo, kan? Iya. Kamu siapa? Saya calon tunangan Vina, Oma. Oma, Oma itu gimana sih? Seharusnya Oma itu tahu dong kriteria Vina itu seperti apa. Kenapa ini calon tunangan Vina dan ngaku-ngaku kayak gini? Lho, emangnya cucunya Oma Lilis itu keren. Lulusan luar negeri. Ini siapa ini? Eh, Vina nggak tahu juga lah, Oma. Katanya ya dia itu datang ke sini dengan pedenya dia. Mengungkapin kalau dia itu calon tunangannya Vina. Gimana nggak timbul tanda tanya ya di hati Vina kalau calon tunangannya itu kayak gini, Oma? Hei, kamu itu siapa kok datang ke sini? Ini cucunya Oma ini ditunangkan sama cucunya Oma Lilis. Katanya keren, lulusan luar negeri. Ngapain kamu datang ke sini? Ya, saya ingin tunangan dengan Vina, Oma. Apakah salah saya bertunangan dengan Vina? Ya, nggak boleh lah. Masa cucunya Oma ini mau tunangan sama kamu? Kamu apa sudah bekerja? Nanti dikasih makan apa cucunya Oma ini? Kamu dikasih makan apa? Jawab dong, Oma aku nih nanya. Kamu itu... Ya, aku kasih makanan manusia lah. Emang mau makanan apa? Ini Oma, bisa-bisanya ditunjukkan kayak gitu makanan manusia katanya. Vero, ya nggak level kalau cucunya kamu ditunangkan sama laki-laki seperti ini. Nah ya, ini siapa ini Masit? Masa cucunya Oma Lilis seperti ini pada lulusan dari luar negeri katanya? Memang kriteria tunangan Vina itu harus bagaimana sih, Oma? Aku udah datang jauh-jauh ke sini. Itu semua itu karena undangan. Kalau nggak ada undangan untuk datang ke alamat ini, aku nggak akan datang ke sini. Hah, udah lah Oma. Vina tuh nggak mau ya. Pokoknya Vina nggak mau kalau sampai Vina tuh punya colong tunangan, lagi-lagi Vina tuh seperti ini. Ini loh Oma, coba dilihat. Tapi nggak pantas nggak sama keluarga kita, nggak pantas Oma. Iya Vina, Oma juga nggak setuju kalau kamu dapat laki-laki seperti itu. Bayangan Oma, seperti ceritanya Oma Lilis itu, cucunya itu keren, lulusan luar negeri. Nah, itu Oma. Taunya kok seperti ini cucunya Oma Lilis. Oma juga kecewa ternyata cucunya Oma Lilis. Nggak seperti bayangan Oma. Iya, jangan, Viro, jangan dibuat seperti itu. Cucu kamu dapat ini, nggak cocok gitu. Nggak cocok. Banyak laki-laki lain. Dengerin. Nggak cocok. Udah loh Oma. Daripada ya kita itu terlalu lama ngeliatin dia, nanti yang ada ya Oma keluarga kita itu ikutan kekurangan Oma. Udah, udah lebih baik. Suruh pergi aja. Yaudah, kamu pergi aja sana. Pergi, 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 pergi. Kusir, kusir. Tuh Oma, nggak mau pergi. Oma aja yang kusir. Udah, pergi aja kamu. Loh, Oma. Iya, Ferry. Oma kok bisa sampai sini? Oma mau jemput kamu. Oma, Ferry bukan anak kecil lagi yang harus dijemput Oma. Oh, enggak, Oma ingin temukan teman-teman Oma yang lama. Tapi Oma, Ferry udah diusir, Oma. Apa, Oma? Mereka tidak mau menerima Ferry. Nanti Oma yang bilang nanti. Yaudah, Oma. Sini Ferry anterin ya. Iya. Silahkan, Oma. Oma. Fero, mengapa kamu usir cucu saya satu-satunya? Ini adalah cucu saya satu-satunya kusayangi. Gak apa-apa, Oma. Berarti kalau Ferry udah diusir seperti ini, berarti mereka udah menolak Ferry, Oma. Yaudah, Oma. Kita pulang aja yuk. Sebentar, Ferry. Oma mau bicara sama teman-teman, Oma. Jangan susu-susu dulu ya. Pelan-pelan. Sabar. Yaudah, Oma. Terserah, Oma, deh. Ya, sabar dulu ya, Ferry, ya. Fero, mengapa saya diusir? Nah, kamu ceritanya katanya cucu kamu lulusan dari luar negeri. Tapi mengapa waktu datang ke sini, kok pakaiannya udah lusuh? Masa dari luar negeri seperti itu? Iya, tuh. Bener. Kan bener kata Oma aku. Oma ya, Oma Lilis. Tolong dong ya, kasih tahu dong. Oma cucunya itu kalau berpenampilan, kalau emang udah dapet undangan untuk datang ke sini, itu yang rapi, yang sopan. Masa pakai senar jepit kayak gitu? Tuh, lihat Oma. Oma denger sendiri, kan? Masa wanita seperti ini yang mau dijodohkan dengan Ferry, Oma? Kayaknya nggak sesuai dengan kriteria Ferry, deh, Oma. Dia itu memandang fisik, Oma. Memandang apa yang aku punya, memandang apa yang aku pakai. Berarti wanita seperti ini kan wanita matri, Oma. Oma juga berpesan sama Ferry dulu. Jangan mencari wanita yang matri, tapi yang sayang terhadap diri Ferry, kan, Oma? Terus, Oma masih tetap mau jodohin Ferry dengan siapa Fina ini, Oma? Oh, enggak, enggak mau, Oma. Ya, enggak usah, Ferry, cari wanita yang lebih baik sudah. Nah, gitu dong, Oma. Ini baru, Oma aku yang baik. Yaudah, Oma. Kita pulang aja, yuk. Ayo, Oma. Ceti, Oma. Hei, Dinda, masih kat sana. Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Hei, Dinda, kehadiranku kini. Kau bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hei, Dinda, masih kat sana. Kau endapkan rindumu hanya untukku. Yei, yei, yei. Aku pencintaimu seperti yang pernah kau tahu.